Timnas Indonesia kalah saat bertandang ke markas Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada Selasa, 15 Oktober 2024, malam WIB dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia langsung mendominasi permainan atas Cina sejak awal. Namun, skuad Garuda kecolongan dua gol melalui tembakan Behram Abdueli dan Zhang Yuning pada babak pertama. Gol Behram Abdueli tercipta usai skuad Garuda melakukan kesalahan saat antisipasi set pH yang berhasil dimanfaatkan oleh para pemain Cina. Sementara gol kedua Cina yang dicetat Zhang Yuning tercipta saat skuad Garuda belum siap mengantisipasi serangan balik lawan. Timnas Indonesia sempat membuka harapan melalui gol dari Tom Haye pada menit ke-86. Sayang itu jadi gol terakhir bagi timnas Indonesia di laga tersebut. Kekalahan tersebut membuat tim merah putih tetap di posisi kelima grup C klasemen sementara dengan catatan 3 poin. Timnas Indonesia harus menghadapi laga berat berikutnya pada bulan depan. Pasalnya, skuad Garuda bakal menjamu dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 mendatang. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Shin Taeyong angkat bicara usai kebobolan dua gol di markas Cina. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut kehilangan konsentrasi jadi penyebab dua gol yang bersarang di gawang Martin Paes di laga semalam. Secara khusus untuk kasus gol kedua Cina, Shin Taeyong menyebut timnas Indonesia belum siap saat mengantisipasi serangan balik. Dua gol tersebut, kebobolan, saya pikir adalah hasil dari kurangnya sedikit konsentrasi, iujar Shin Taeyong pada konferensi pers pasca pertandingan. Gol pertama kami harusnya lebih punya konsentrasi. Dan gol kedua adalah kesalahan kontrol. Kami tidak seharusnya kehilangan bola di sana. Jadi saya pikir kita tidak benar-benar fokus saat kehilangan bola. Dan kemudian berujung kepada Cina bisa cetak gol, itu tutupnya. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan dari Cina. Kesempatan tersebut terjadi pada 5 Juni 2024. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina di kandang sendiri. Squad Garuda harus segera bangkit untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November 2024.